kembali lagi di channel agrismi men kali ini kita akan coba membahas sedikit detail mengenai probiotik atau obat untuk lele kita utamanya pada masa pada fase bibit fase bibit awal-awal ya ketika kita baru beli bibit apa saja obatnya akan kita bahas disini men yang belum subscribe bisa di subscribe dulu men oke thank you nah ini kondisi kolam kita sudah hijau dan hijau ini tidak serta merta hijau ya bisa sih serta merta hijau asal memang kondisi air dari awal sudah memiliki bakteri seperti di air sumur ya tetapi itu juga agak lama Nah untuk mempercepat biasanya kita pakai probiotik yang kita buat sendiri ya ini di dalam trigen ini bisa dilihat di video saya lainnya ya Nah kali ini kita akan coba bahas beberapa obat yang biasa kita gunakan ya yang pertama adalah yang paling sering digunakan oleh para pertenak lele ya yang senior utamanya pada tahun nih yaitu introvlog 25 ya Nah kegunaannya itu apa aja sih jadi kegunaannya itu sebagai air untuk perlawatan air ini banyak kegunaan utamanya adalah untuk memberantas bakteri ya bisa dilihat teman-teman semua mungkin bisa dibaca sekilas ya ya jadi biasanya kita gunakan ini sebagai bisa pencegahan atau bisa pengobatan ya Nah ini bisa bisa pencegahan ataupun bisa pengobatan pengobatan itu biasanya ketika banyak lele yang mengambang dan mulai banyak kali yang mati lalu kita tebar ini dosisnya bisa sebenarnya bisa kita sesuaikan sih tapi ya bagi pemula bisa lihat di sini ya dosisnya biasanya kita campur sedikit bubuk ini bubuk introvlog ya lalu kita campurkan dengan em4 em4 ini em4 dan juga air ya kita campur di dalam gelas-gelas aqua glass seperti itu ya campur jadi satu dan kita tebar di kolam ini ya bisa dicampur apa namanya ini irovlog 25 lalu em4 kita juga pohot kalau pohot itu bahasa Indonesia nya ini ya air tebu ya tetes tebu tetes tebu sorry tetes tebu nah tiga bahan itu campur di satu wadah aqua glass dan langsung ditebar di kolam secara merata nah ini gunanya untuk apa namanya pembasmi bakteri ya sehingga yang lele pada stress mungkin airnya kurang terfermentasi dengan baik ya banyak bakterinya bisa pakai ini yang kedua yang biasa kita pakai juga ini sebenarnya nggak biasa sih sangat jarang kita pakai yaitu stress off yaitu mengatasi stress pada ikan ya nyaris sama seperti ini cuman ini mungkin kondisinya yang lebih parah ya coba kita lihat digunakan mengalami sakit nih stress lingkungan perjalanan jauh nah ini bisa digunakan ini dosisnya kita mungkin hampir sama ya dengan introvlog 25 mungkin ini adalah tahap ketika lalu ini bener-bener stress ya nah ini lebih ke arah penanggulangan pertama ya kalau ini sudah yang mulai parah mungkin ya soalnya kita jarang banget menggunakan ini karena perawatan air yang utama kita bener-bener take care dari awal ya jadi kita sangat jarang menggunakan produk ini paling kita lebih sering menggunakan produk mungkin ropok ya sebagai pencegahan dan juga penanggulangan awal Nah kita dulu juga sering menggunakan ini ya aku enzim yaitu sebagai pembentuk plankton ya pula pembentuk plankton-plankton yang gunanya itu nantinya plankton itu untuk mengurai sisa pakan limba organik ya dosisnya mungkin hampir bersama ya dosis cara pakai nah ini beberapa kandungannya ya ada basilus di sekala macam ini untuk membentuk bakteri ya yang bakteri itu bisa digunakan untuk menyerap plankton-plankton sisa pakan atau residu di dalam kolam ya bisa digunakan ini sebagai apa namanya probiotik ya bagi yang belum bisa membentuk probiotik sendiri seperti itu seperti yang didigenin ya atau belum apa ya belum percaya lah untuk membentuk probiotik sendiri ya jadi yang pemula belum bisa membentuk atau membuat probiotik seperti ini bisa gunakan alternatif ini ya akuensim ya untuk pengurai sisa pakan lele jadi begitu ada tiga probiotik atau antibiotik ya ini antibiotik ini juga antibiotik ini probiotik yang bisa digunakan oleh peternak lele utamanya peternak pemula men ya saya sendiri pun menggunakan ini dan yang paling sering ini ya IndroVlog 25 nanti akan kita coba cara pengaplikasiannya di kolam-kolam bibit utamanya ya Oke teman-teman coba nanti kita buat ya ramuannya seperti apa teman kita akan coba buat IndroVlog 25 sebagai penambah apa ya penambah kualitas air lah untuk penanggulangan apabila ada beberapa ikan lele yang stress seperti itu atau kurang sehat ya kita bisa penanggulangan dengan pemberian IndroVlog ya ini bagi pemula khususnya ya yang kadang-kadang itu bingung ketika lele ngambang ya lele pada mangap di atas permukaan air bisa pakai cara seperti ini ya jadi ini IndroVlog kita pakai ditambah dengan E4 ya teman-teman semua E4 bisa beli yang E4 buat perikanan ya yang E4 buat perikanan ada itu di toko pelet lele pasti ada dan juga tidak kalah penting ini apa ini pohot atau tetes debu ya teman-teman semua jadi ini gunanya adalah sebagai bahan makan dari bakteri dari bakteri ini ya kita coba campuran sebenarnya ini adalah antibiotik ya Oleh karena itu kita tidak perlu memakai ini terlalu banyak lah atau jika perlu sih sebenarnya ini tidak perlu dipakai ya karena ini adalah sifatnya probiotik nanti malah akan melawan tapi kita pakai cuma sedikit aja ya untuk E4 sebagai tambahan aja ini sebagai tambahan aja teman-teman Nah ini pohot juga sebagai tambahan intinya adalah kita membuat ramuan dari ini apa namanya IndroVlog25 ya sebagai bahan penanggulangan pematian nenek ya utamanya bagi pemula yang mengalami kendala mati masalah mati masalah di awal ya ini kita bisa gunakan ini man dengan kolamnya masih bagus ini kita hanya coba sedikit aja sebagai bahan penanggulangan awal ya jadi sebagai bahan antisipasi kita bisa campurkan ini sedikit saja men di sini di air kita bisa campurkan ini aja mungkin M4 nya bisa tambahkan cuma sedikit aja teman kali ini kita tidak gunakan M4 karena sifatnya nanti akan bentuk dengan ini ini antibiotik dan ini adalah probiotik men cuma kita tambahkan ini aja yaitu tetes tepuk ya sebagai bahan campuran aja dikit aja men untuk pengaplikasiannya obat IntroVlog2 sebenarnya bisa dicampur di air seperti ini atau bisa dibibiskan kepada pelet ya campur ke pelet dan di kudek-kudek ya hingga peletnya itu bisa bisa apa namanya tercampur merata dengan ini ramuan ini Oke men nanti kita coba tebarkan di kolam ya seperti apa ini ya Pak kita tebarkan di kolam ramuan ini ya hanya seperti itu men Oke kolam catunya mungkin oke penaburan pinroVlog25 ya di kolam nih ini gunanya untuk tadi penanggulan kematian ya jika utamanya utamanya jika ada yang mati masal ada yang collapse tapi ini ya lumayan baik sih Alhamdulillah jadi begitu teman-teman semua ya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe thank you main Oke